Intro Kepolisian di era Riau melaksanakan apel dolar pasukan dan peralatan dalam rangka meningkatkan kemampuan pengamanan menjelang pemilu 2019 di halaman kantor Gubernur Riau. Kabah Harkam Polri yang hadir sebagai Inspektur Apel menghimbau pada anggota yang bertugas mengamankan pemilu agar selalu berkoordinasi dengan KPU setempat dan bisa mengembangkan inovasi di lapangan agar pemilu 2019 dapat berjalan aman dan damai. Nah kompleksnya itu kan banyak berbagai macam masalah aturan tadi undang-undangnya, masalah peralatannya, masalah manusianya, kan itu sangat kompleks sekali. Nah sehingga itu perlu harus inovasi-inovasi yang harus kita lakukan. Contoh tadi, setiap masuk harus HP-nya ditinggal, dibilih. Ini kan inovasi-inovasi. Kenapa? Kalau dia nanti akan bisa moto orang per orang, nanti dia datang ke orang diri, aku udah milih kamu ini, yang tak duitnya. Terjadi monopolitik gak gede-gede? Nah kayak gitu-gitu juga mencegah. Tapi jadi rumit bagi KPPS, ketambah kerjaan. Itu yang saya maksud, tambah kerjaan apa? Lamanakala yang nyoblos ini, dia lupa HP-nya ketinggalan, kan jadi masalah. HP-nya tertukar, masalah gak gede-gede? Nah kayak gitu rumitnya. Jadi memang karena aturan itu yang kita harus bisa mengisikapi supaya betul-betul pemilu bisa berjalan benar-benar aman, tujuh, damai, adil. Itu yang kita harap. Apel tersebut turut dihadiri juga oleh Kapol Dariau, Irjen Pol Widodo Eko Prihas Topo, PLT Gubernur Riau, para pejabat utama Pol Dariau, dan seluruh Kapolres Jajaran Pol Dariau. Dari Pekan Batu Riau, Tim Liputan Triberta TV, Salam Triberta.